Sebuah mobil operasional milik DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kepulauan meranti menabrak tembok hingga menyeruduk masuk ke tempat pemakaman umum Kristen di Persimpangan Jalan Yosudarso Kelurahan Selat Panjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 21 Agustus 2023. Kejadian ini pun mengundang perhatian banyak warga dan pengendara yang lewat menyaksikan apakah gerangan yang terjadi. Mobil tersebut baru berhenti dengan posisi terjungkal. Kap mobil menukik di bagian bawah. Sedangkan tembok kuburan yang ditabrak itu jebol. Saksi mata yang enggan disebutkan namanya menuturkan, mobil berwarna merah itu seperti hilang kendali. Saya pun terkejut, tiba-tiba mobil PDI Perjuangan itu belok ke kiri saat melaju cepat dan menabrak dinding kuburan, kata warga tersebut. Kendaraan operasional PDIP, kebupatan Kepulauan Meranti ya guys. Menabrak warung dari jalan, menabrak warung, tembus, nabrak pagar, langsung masuk ke kuburan ya guys ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton!